Itu sekitar bisa Rp5.000.000 atau Rp5.000.000. Nah tujuannya untuk satu, kita meningkaikan pusat imun di Kota Malang. Kedua, dengan adanya di launching Liga 1 dan 2, sehingga kita ini memiliki suatu tim sepak bola arema yang terkenal di wilayah Malang, maka supporternya kita harus kita vaksin juga, sehingga kebijakan dalam memberikan izin Liga 1 dan 2, supporter juga harus kita vaksin. Apakah nanti akan kebijakannya bisa nonton di stadion, apakah nanti sekedar no bar, nanti kita lihat regulasi yang ada. Tetapi kami dari Polresta, kami akan melakukan vaksin kepada supporter, termasuk se-SMK, di Fable, dan komunitas yang ada. Untuk arema sendiri, apa akan ada kegiatan yang khusus untuk aremania atau bagaimana? Ya, nanti yang kegiatan ini vaksin. Jadi semua supporter arema kita vaksin. Kan supporter arema itu termasuk aremania itu baik yang pelajar SMK, terus termasuk komunitas, terus arema sendiri. Nah, kita yang berada di wilayah Malang ini kan merupakan supporter dari arema, makanya kita harus vaksin. SMK sudah dilakukan oleh Dignas. Nah, untuk komunitas masyarakat kita serahkan kepada komunitas masyarakat, termasuk arema kita serahkan kepada arema ofisial. Nah, tinggal silakan. Kami tidak membuka pendaftaran di tempat karena menghindari kerumunan. Nanti kita menyerahkan lagi kepada para Kaposek, Babin Kam Timas, ataupun relawan yang ingin mendaftarkan masyarakat untuk vaksin. Dan ingat, kita kan ada WhatsApp simpati Malang Kota, itu bisa digunakan.